Ini ada ubun-ubun di sini ya, anak-anak. Diusap nih. Ini menurut psikolog nih, Bu. Ubun-ubun ini bisa menghilangkan garis trauma yang ada di anak kita. Dia pernah pengen marah, dia kecewa, dia kesel. Itu bisa diusap di sini, Bu. Tapi butuh waktu lama. Makanya kita kalau sayang sama anak kan gini. Anak bunda. Gitu kan? Ini ada garis-garis yang bisa kita hilang dengan sentuhan tangan kita. Dia tidur, mulai. Bacakan Al-Fateha, ayat, kursi, tiga kul. Kulullah tiga kali, Al-Falak tiga kali, Anas tiga kali. Sampaikan doa kita pada saat dia tidur. Gak biasa meluk waktu tidur. Semua kita lakukan pada saat dia tidur. Kalaupun dia, kita kan suka malu ya, Bu. Aduh, gak biasa nyium. Ciumnya waktu dia tidur. Ibu tahu, kadang-kadang mereka merasakan. Karena memang ada keluarga yang gak biasa cipik-cipik ya, Bu. Alhamdulillah, kodarullah saya terbiasa mencuma anak-anak. Tapi, anak-anak waktu tidur tuh bilang gini. Aku tahu semalam umi mencium aku. Dia tahu, Bu. Jadi, belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan kita. Kalau udah nikah, bagaimana? Sama, dia datang ke rumah. Kita peluk, gitu. Itu membuat dia, gitu ya, Bu ya. Pelan-pelan tuh, Bu. Kalau dibuka tumben, gak ibu lagi pengen meluk, gitu. Ibu lagi pengen deket sama kamu, Nah. Ibu peluk yang lama. Jadi, jangan sampai, Ah, udah terlambat. Belum, belum terlambat.